Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya. Jadi untuk hari ini aku bakalan nge-review produk dari Miamor dan untuk kali ini yang bakalan aku review adalah untuk body lotionnya. Jadi untuk body lotion Miamor ini yang claimnya dia itu mencerahkan kulit dan aku tuh udah nge-review selama setengah bulan lebih ya, aku udah pake nih, aku udah pake udah lumayan banyak dan untuk Miamor ini, untuk body lotionnya dia isinya tuh banyak gitu, 250 gram. Jadi banyak banget isinya. Dan untuk temen-temen, untuk claimnya itu dia itu bisa untuk mencerahkan kulit ya disini. Dan sebelumnya aku jelaskan untuk detail dari produknya semua, disini aku jelaskan untuk detail produknya dia seperti ini. Dia memang gak ada, apa namanya, gak ada boxnya ya, memang datang seperti ini. Cuman untuk bagian atas seperti biasa, untuk botol-botol seperti ini pastinya udah dikunci ya. Jadi kayak atasnya tuh sebelum dibuka itu ada segelnya kayak gitu guys. Dan ini karena aku udah buka, jadinya dia ke atas untuk pumpnya. Tapi aku seneng sih sebenarnya untuk packagingnya ya, tapi disini sayangnya tuh dia tidak ada penguncinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah unboxing dan kita bener-bener udah buka, nanti kalau misalnya dibawa kemana-mana takutnya kayak kepencet-pencet gitu sih. Jadi kalau misalnya aku taruh di tas kayak gitu, takutnya kayak kepencet-pencet kayak gitu. Walaupun agak gak gampang sih mencetnya kayak gitu. Oke, dan teman-teman disini untuk packagingnya, untuk bagian depan dia itu ada tulisannya nih. Tulisannya Mia More Beauty Glutaglow Breaktening Lotion. Jadi untuk lainnya tuh dia itu untuk mencerahkan kulit seperti itu. Terus disini untuk Mia More Beauty Glutaglow Breaktening Lotion ini, dia itu mengandung 4 bahan aktif. Yaitu disini ada DNA Salmon, ada Niacinamide, Vitamin E, dan juga ada Glutathion. Dan untuk bagian belakangnya, disini ada tulisannya ya, disini ada By Desi Ramadanti gitu. Mungkin ini ownernya kali ya. Dan untuk bagian belakangnya nih, disini sudah lengkap banget. Dia walaupun tidak ada box-nya, disini ditulis sudah ada deskripsi dari produknya, sudah ada ingredients, sudah ada barcode-nya juga nih. Bagian sini sudah barcode-nya, sudah ada ingredients, dan juga sudah ada expiry date-nya juga. Jadi expiry date-nya masih lama, masih 2027, bulan Juli gitu, masih lama. Dan untuk produk ini tuh sempat viral juga ya, kemarin di aplikasi hitam. Jadi kayak sempat ramai banget gitu, makanya aku penasaran kayak nyoba gitu. Dan aku nyoba untuk body lotion-nya gitu. Dan aku udah tau hasilnya bagaimana, karena aku udah pakai sekitar kayak 3 minggu kayak gitu. 3 minggu lebih lah aku pakai gitu, hampir 1 bulan. Dan karena memang dia itu isinya banyak, jadi disini tuh kayak hemat gitu kalau dipakai. Jadi untuk klaimnya itu ditulis kalau dia itu untuk membantu kulit sehingga tampak lebih cerah dan merawat kulit agar tetap halus dan lembut. Kalau untuk klaimnya, ini menurut aku benar sih. Karena dia itu benar-benar kayak mencerahkan satu tingkatan gitu. Satu tingkat lebih cerah daripada kulit kita gitu. Karena aku pakai tuh masih 3 minggu ya, jadi 3 minggu lebih lah disini nih. Kalau untuk teksturnya, disini dia itu betul-betul kayak yang gimana ya, dibilang encer juga enggak, dibilang kental juga enggak gitu. Dan untuk harumnya ini betul-betul harum susu banget, jadi milky banget. Ini kalian yang suka-suka wanginya, wangian kayak susu kayak gitu nih, cocok banget nih pakai produk ini. Ini tuh mirip kayak hemat ya, jadi dia itu wanginya gitu. Dan pas dibilang ke kulit seperti ini, bagusnya dia itu yang gampul kayak gitu loh guys. Jadi aku disini langsung review yang aku pakai. Jadi aku mau samakan sama tangan aku yang belum aku pakai ya, jadi seperti ini guys tuh. Jadi ini udah pakai dan ini belum pakai. Jadi memang untuk si hand body ini menurut aku ya, dia itu untuk body lotion ini memang harus dipakainya secara rutin. Nanti bakal dia tuh bakal kelihatan hasilnya gitu, karena dia tuh bukan tone up ya. Jadi kalau tone up kan kita pakai satu kali udah kelihatan langsung cerah kayak gitu loh. Kalau ini tuh dia tuh kayak harus bertahap, jadi harus dipakai secara rutin kayak gitu. Jadi seperti ini ya hasilnya ya, tuh. Di kulit juga lembab, jadi enak. Ini recommended banget untuk kulit kalian yang kering juga sih. Ini dia kayak lebih cerah dan lebih merata juga warnanya. Kalau dibedakan sama yang sebelum pakai sih nggak begitu jauh ya. Karena untuk Mia More Beauty Glutang Glow ini bukan tone up ya. Jadi dia itu body lotion. Jadi memang kalian tuh nggak kayak yang langsung pakai terus langsung kelihatan putih gitu. Nggak, kecuali tone up kalau tone up badan tuh, kalau kita misalnya pakai satu kali tuh udah kelihatan cerahnya beda sama tangan satunya. Jadi dia itu brightening lotion, bukan tone up ya. Jadi kalau tone up kan kalian pakai tuh langsung putih tuh. Tangan kalian tuh langsung kelihatan beda sama sebelumnya. Kalau ini untuk Mia More Beauty Glutang Glow Brightening Lotion, dia itu body brightening. Jadi body lotion kayak gitu. Jadi memang harus dipakai secara rutin. Nanti bakal ada hasilnya setelah pemakaian rutin seperti itu. Bukan seperti tone up yang kalian pakai terus langsung kelihatan putihnya gitu. Nggak ya. Dan menurut aku ya, aku pakai satu bulan kurang, tiga minggu lebih lah. Itu menurut aku hasilnya cerah sih di kulit aku. Untuk harumnya sih enak sih, masih oke. Walaupun aku tuh nggak suka sama susu ya. Tapi ini tuh harumnya dia tuh kalem. Jadi kayak lembut, nggak yang kayak menyengat kayak gitu. Jadi untuk wangi susunya juga pas gitu. Nggak yang terlalu nyengat banget. Nggak. Dan untuk Mia More Beauty Glutang Glow ini, dia itu brightening lotion ya. Jadi klaimnya untuk mencerahkan badan gitu. Dan menurut aku, benar untuk klaimnya tuh, aku ngerasa ya. Setelah aku pakai selama satu bulan kurang berapa hari tuh, kulit aku memang lebih kayak agak cerah satu tingkatan daripada sebelumnya gitu. Jadi memang harus dipakai secara rutin. Nggak langsung hasilnya yang kayak kita tuh pakai tone up, terus langsung kelihatan putih untuk tangan sebelah gitu. Nggak ya. Jadi di sini tuh dia itu, klaimnya untuk mencerahkan. Jadi menurut aku, dia itu secara klaim menurut aku benar sih. Karena aku udah review sendiri, dan hasilnya kurit aku tuh lebih cerah daripada sebelumnya gitu. Untuk teksturnya, di sini aku suka ya. Jadi dia itu teksturnya yang nggak kayak kental juga. Nggak. Karena kalau misalnya tekstur hand body kental, itu bakalan kita tuh susah buat ngeblendnya. Walaupun kulit kita tuh kadang lembab misalnya. Itu menurut aku kurang pas aja sih kalau buat aku ya. Dia itu teksturnya lembut gitu. Lembut, terus milky kayak gitu. Terus harumnya juga nggak terlalu strong. Jadi enak menurut aku. Ini juga wanginya tahan lama ya. Jadi kalau misalnya kalian pagi pakai, itu aku pas duhur, itu kayak masih kecium aja untuk harumnya. Jadi menurut aku tahan lama untuk harumnya. Untuk harganya juga menurut aku affordable. Karena sebanyak ini loh, 250 gram. Harganya cuma kalau nggak salah 65 ribu. Kalau nggak salah ya. Berkisar kurang lebihnya 65 ribu kalau nggak salah. Ini udah dapet hand body sebanyak ini gitu. Dan dipakainya tuh bisa 1 bulan lebih sih. Ini kalau nggak 1 bulan pas, kalau nggak 1 bulan lebih lah. Berkisar seperti itu. Oke, jadi itu saja untuk aku nge-review produk dari Mio More. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan sepertinya kalian suka apa nggak untuk produk dari Mio More yang break money lotion ini. Dan untuk Mio More ini kalian bisa dapetin kayak di online shop kayak gitu. Nggak tahu ya kalau di toko-toko mall itu udah ada apa belum, saya nggak tahu. Cuma ini kebanyakan kayak di online kayak gitu banyak banget sih. Kemarin soalnya aku beli pas di aplikasi hitam kayak gitu. Rame banget di sana. Oke teman-teman, jadi itu saja ya untuk review dari aku. Untuk nge-review body lotion dari Mio More. Dan kembali lagi ya, semua jenis kulit kita itu berbeda-beda. Jadi kadang itu ada yang cocok, kadang nggak gitu. Jadi tergantung jenis kulit kita masing-masing seperti itu. Oke teman-teman, sekian video dari aku ya. Semoga bermanfaat untuk review aku. Dan semoga suka sama videonya. Jadi sebelum aku akhiri video aku, jangan lupa di like dulu, di komen, di subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar tahu video aku berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.